BC Bupati-Pati Hinggar Budi Anggoro menyerahkan secara simboli seratusan nomor induk berusaha untuk para pelaku UMKM di lingkungan Kabupaten Pati Selasa Pagi. BC Bupati-Pati Hinggar Budi Anggoro sangat mendukung hal yang telah dilakukan para pedagang kaki lima dan UMKM. Menurutnya, NIB tersebut sangat membantu mereka dalam menjalankan usahanya. Jadi pada ini tadi kita sudah serahkan NIB yang kemarin sudah disasilitasi teman-teman dari Pak Gujuban, dari Pak Gujuban UMKM dan PKMM yang ada di Kabupaten Pati, sudah kita serahkan NIB. Hinggar menyebut dengan dimilikinya NIB ini, otomatis akan menambah hal-hal positif bagi mereka semua, terlebih dalam mengembangkan usahanya, terlebih kemudian dalam mengakses perbankan untuk permodalan. Dan tentunya dengan teman-teman ini sudah memiliki NIB, berarti dia sudah mempunyai ketentuan hukum, dia sudah mempunyai dasar pintu masuk bahwa apa yang akan dia kerjakan, apa yang dia sudah lakukan, bahkan ini teman-teman rata-rata sudah memiliki UMKM ya, teman-teman ini rata-rata sudah berjalan semua usahanya, dan mudah-mudahan dengan dia memiliki NIB ini nanti masih banyak yang akan dia dapatkan. Sementara itu, Ketua Pak Gujuban PKL dan UMKM Wong Cile Nurhami menyampaikan, bahwa rekan-rekan PKL dan UMKM memang telah menjalankan usahanya, meskipun secara legalitasnya belum sepenuhnya memiliki. Sementara ini dari rekan-rekan UMKM Kabupaten Pati dan PKL itu memang sudah melakukan atau sudah berusaha, cuman dari segi legalitasnya itu masih banyak yang belum memiliki, dari segi administrasinya masih banyak yang belum memiliki. Jadi saya selaku Ketua Pak Gujuban PKL dan UMKM Wong Cile, Kabupaten Pati, memohon untuk memfasilitasi dalam pembuatan NIB. Pihaknya pun bersyukur, dari 200-an anggota yang tergabung dalam Pak Gujuban PKL dan UMKM Wong Cile, sekira 100 NIB telah dibagikan. Tidak hanya membantu dalam mengurus NIB saja, namun pihaknya berkomitmen turut memfasilitasi dalam mengurus sertifikat halal.